Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara pemeriksaan kesehatan bagi para jemaah calon haji atau JCH, asal Bengkulu dimulai usai idul fitri mendatang. JCH akan melewati tiga tahap pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, seluruh jemaah calon haji atau JCH akan melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan JCH dalam keadaan baik dan siap menjalani ibadah, terutama bagi JCH lanjut usia. Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan mulai setelah idul fitri mendatang. Dipastikan JCH akan melewati tiga tahap pemeriksaan kesehatan. Tahap pertama akan dilakukan setelah JCH meludasi biaya perjalanan ibadah haji. Ya nanti kita, kan ada jadwalnya tuh, ya nanti setelah proses pulunasan biasanya itu jemaah haji ini, ya akan ada jadwal pemeriksaan kesehatannya. Nah nanti kita akan sampaikan dengan seluruh Kabupaten Pertah, ya untuk perlaksanaan cek kesehatan itu. Yang cek kesehatan itu nanti ada tiga kali bertahap, ya ada yang cek kesehatan tahap satu, tahap dua, ya kalau dia layak nanti tahap ketiganya terakhir sebelum bangka. Keberangkatan haji tahun ini tanpa batasan usia, setidaknya ada 82 JCH lansia dengan usia tertua 93 tahun. Di tahun ini kuota haji Bengkulu kembali normal yakni sebanyak 1.636 jemaah. Lucia Bayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.